Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di channel youtube aku Driversul Drivers Oficial Mereka teman-teman semua jangan lupa Bantu subscribe, like, comment, and share Oke hari ini Kita berada di garasinya Dan ini Alhamdulillah Baru kemarin ngomongin di Ferry Petir Owe Owe ya Kalau Hino ini lagi inden Alhamdulillah Ini kemarin datang lagi 5 Ronton lagi 5 baru Dan seperti biasa Kita langsung Peleknya diganti Alcoa Kalau yang sebelumnya itu kan Almarhum Pak Armstrong Nah sekarang ini Alcoanya ini dikelola Sama siapa Dia juga belum tahu Nanti kita Tanya-tanyain Karena orangnya ikut Lagi sibuk Ikut Buat Nganu-nganuin Alcoanya Ini yang jelas baru Satu unit ini Yang lagi diganti ya Ini total udah 5 Langsung diganti Devina tuh mau nanya Nih kira-kira ada perkembangan Apa lagi nih di Alcoa Nih kalau kemarin tuh kan ada model baru Yang duradung itu Nah sekarang ini Apakah ada perkembangan lagi Terus nanti juga ada pertanyaan-pertanyaan yang lain Nah ini Kita review dulu Untuk unit yang lagi ganti Felek ya Nah Ini yang sudah diganti Wah Mening-mening ya guys Ini Alcoa baru Tonton 10 10 dikali 5 Berarti ini ada 50 Alcoa Dan barnya Bannya Bannya sekarang Ini mereknya CST ya Ini Bantu blus juga Bantu blus Mereknya CST Nah Ini untuk yang sebelah sini Lagi digompar Pakai impact ya Jadi alatnya sudah lengkap Ini tanya lagi digompar Yang di depan Ya seperti ini guys Mediatarnya Kalau mobil baru datang Langsung diupdate Untuk Peleknya Jadi Pelek Alcoa Mening-mening Habis itu baru Masuk di Karoferi Joknya Di tempat Tentunya Di Pandawa Di Bekasi Habis itu baru Di Oke semuanya Jadi kali ini kita Berkesempatan Ketemu langsung Dengan Pak Ivan Yang sekarang Ngurusin di Alcoin Ya Pak Ya betul Jadi yang sebelumnya Almarhum Pak Amprong Karena beliau sudah Berpulang Jadi ini tetapkan harus Diteruskan Dengan istri Almarhum Oh Tipe-tipenya Ada Sebenarnya Untuk ukuran Alcoa Untuk ring 22,5 ini Ada beberapa Tipe Contoh seperti ini Ini standar Untuk truck Itu 8,25 X 22,5 Inch Yang mana 8,25 itu Adalah Lebar dari Pelek ini 22,5 Inch Adalah Ringnya Nah Terus kemudian Ada Di atasnya Lebih lebar lagi Bannya Itu 9 in 9,00 X 22,5 Dimana Kelebihannya adalah Daya Tampung tonase Per pelak Bisa lebih berat lagi Oh gitu Nah kemudian Pemakaian bannya Bisa lebih lebar lagi Gitu Kalau untuk pelak ini Maksimal Pemakaian bannya Di 29,5 Lebarnya Oh Berarti Alkua ini juga bisa Untuk muatan yang berat juga ya Bisa Bisa banget Nah ada yang pakai Buat Dump truck ada Itu pakai Tapi dia untuk Khusus tonasinya Lebih berat Jadi Peleknya Lebih lebar lagi Jadi kadang kan Teman-teman Ada yang nanya Mbak Alkua tuh bisa Untuk muatan yang berat Nah ini udah ada jawabannya Bisa Ada yang lebih lebar lagi Lebih lebar dari ini 11,97 Lebarnya Jadi Bisa Kurang lebih Dua ban ini ya Contohnya Kayak Apa Trucknya Gudang Garam Kalau ban belakang Dia hanya satu ban Tapi pelaknya lebar sekali 11,97 Dia pakai Alkua juga Iya Semua orang Semua orang udah tahu Itu Mudang garam Terus Kalau untuk fronton Sama ankle itu sama Sama Selama Selama dia punya ringnya 22,5 Nah untuk ring 20 Bisa di upgrade ke 22,5 Gak masalah Yang ban seribu Biasanya orang nyebut Bisa di upgrade ke Ban 1100 Ini 22,5 Atau 11 R Orang nyebutnya 11 R Sudah jelas untuk saya Dan ada satu lagi pertanyaan Oke Siap Untuk Truck Kenter Ella Dan yang kecil-kecil Itu kan Banyak sekarang yang nanya Sangat banyak Hampir setiap hari ada yang nanya Itu kira-kira bisa dihadirkan Gak di Indonesia Kita usahakan Untuk hadir di Indonesia Di tahun ini Cuman kita belum bisa janji Karena kita terbentur Sama Ijin Dari pemerintah Ijin barang masuk Kita belum bisa jual Produknya ada 6.00 Kali 17,5 Jadi ringnya 17,5 Bukan 16 Jadi kantor harus di upgrade Ke 17,5 Dan harus pakai Bantu blus Yang nanya Banyak banget Sampai kita kemalahan Pada W.A. ke Devi juga Nanya Ada nggak sih Alkoide Coba Biasanya saya kasih kontak langsung Pak Herman ya Sebentar Saya ada contohnya Mau lihat? Boleh Cuma di channel ini Bentar Cuma di channel Driver Sedow ini Cuma ada di channel Ini baru sampel Jadi kita belum bisa Jual Kita taruh di atas ban situ Di atas ban situ Ini ring 17,5 Baru ada di channel sini Buat boys plus pro Buat boys plus pro Cantor Cantor ya Nah ini nih modelnya Seperti ini Ini Alkua Asli ya Tapi ini baru sampel Semoga aja Cepat mendapat izin Bisa dijual Dan Cantor-cantor Bisa semakin boys untuk Sepatunya Mantap ini Di close up aja Di close up aja Ini boleh Dia punya Ini udah tau ya Heat indicator ya Ini ada heat indicator Disini satu Dan di dalam sini ada satu Yang mana dia sebagai alarm aja Kalau pelek ini Panasnya berlebih Dengan tonas yang berlebih Sebenernya Pelek ini gak masalah Untuk nampung panas Tapi biasanya Kalau Ini sudah mulai Menghitam Indicatornya Ada baiknya Di periksa Rodanya Siapa tau Ada yang macet disana Mungkin di rem Abis Jadi dia kena Hantem promolnya Panas Hantem sini Nah disini ada Semacam alarm Heat indicator ini Mbak Canggih Disini Jadi dia agak Menghutam nanti Nah itu biasanya Stop berhenti Periksa rodanya Canggih banget kan Jadi Bisa Meminim untuk Hal-hal yang Kedah diinginkan ya Betul Betul Sangat Nah disini Daya tonasinya Daya maksimum tonase Adalah Nah ini PSI nya 112 Terus kemudian Ini daya tonasinya Tiga ribu Delapan ratus Lima puluh Kilogram Satu Pelok Satu pelok Oke 1750 Kilogram Khoitu LB 1750 Kilogram Siap Terima kasih Ini saya sudah mendapat Kesempatan Untuk Mereview Nah ini Nah ini 17,5 Nah buat yang kemarin Pertanyaan nih Buat yang Owner-owner yang punya Kenter-kenter Atau Elok Ya Ibranya ya Banyak banget Yang pengen Berdoa aja Semoga Izin ini segera Izinnya segera turun Pokoknya bisa Menikmati juga Untuk alkoholnya Ini Terima kasih banget ya Pak Izan Sama-sama Diberi kesempatan Untuk Mereview ini Makanya Semoga Kedepannya Alkohol Semakin Gaya lagi Amin Amin Banyak lagi Peminatnya Amin Dan Semakin luas lagi Ini Amin Kalau gak salah Pengirimannya tuh Udah jauh-jauh juga nih Paling jauh kemana nih Sudah Hampir ke semua sih ya Sulawesi Kalimantan Jawa Sumatera Udah Cuman kita belum Sampai ke Irian Jaya sih belum Kalau Bali NTT Udah Semua Jangkauannya Sudah jauh Memang Memang Kalau untuk Truk itu Kalau pakai alkohol Menjadi Udah kelihatan Mewah Oh gitu Sendirinya Waktu bawa Pakai alkohol Ada Benefitnya gak Mungkin Lebih nyaman Ringan Barunya Setirnya lebih ringan Tadi pertanyaannya Perbedaan Maka alkohol ya Kalau untuk Devi sendiri Itu Yang Devi rasakan Memang Untuk penyamanan Itu Sudah dirasakan Sangat Oke Karena Katanya Untuk alkohol ini kan Panasnya itu kan Velgnya yang nyerap Nah itu aku Kurang paham itu Pak Bisa tolong jelasin Siap Kelebihannya alkohol ini Tak jelasin mungkin semuanya kali ya Boleh ya Boleh Oke Pak Devi Pensya Yang di Youtube Ya kan Saya ingin jelasin sedikit Tentang kelebihan alkohol Pertama Alkohol ini Adalah Dia lebih ringan Setengah Dari berat Velg besi Yang mana Velg besi Itu beratnya 46 kg Sedangkan disini Velg alkohol hanya 22 kg Satu Pertama Ringan Nah Karena ringan itu Ban Jadi lebih awet Pergesekan di asfal Karena dia bebannya ringan Karet itu Enggak mudah memuai Kemudian Kelebihannya lagi adalah Karena velg alkohol ini Terbuat dari aluminium Yang mana Dia Pengantar panas Penyerap panas Paling baik adalah Nah kemudian Pas di jalan Rongga Yang ada di dalam Ban itu Panas Diserap sama Alkohol Pelgnya Kemudian dibuang keluar Sehingga Ruang Yang di dalam Ban itu Enggak terlalu panas Dan jangan Sekali-sekali Jalan jauh Pakai pelg alkohol Berhenti Pegang pelgnya Bisa Panas Panas banget Itu Nah jadi Menghindari adalah Ban meledak Terus kemudian juga Pastinya lebih baik Nah benefitnya adalah Untuk pengusaha Ban itu lebih awet Bisa 1 banding 3 Pahit-pahitnya 1 banding 2 deh Udah untung Gitu loh Nah kedua adalah Benefitnya safety Untuk crew Dimana safety ini adalah Kalau besi Nah amit-amit ya Kalau misalnya Pecah ban Ledak Ban itu Pelg itu Ngegesek sama beton Itu akan terjadi Persikan api Kalau alkohol Itu gak akan Terjadi persikan api Jadi safety untuk Clamable Barang-barang Buat Truk Petamina Bawa bahan bakar Kinia Nah terus untuk crewnya Biasa yang saya tanya adalah Steernya lebih ringan Bawahnya lebih enteng Lebih nyaman gitu Itu kedua Yang ketiga Benefitnya adalah Karena gantengnya Gantengnya Jadi udah keren Pelgnya Gitu loh Kalau untuk perawatan sih Gampang sebenarnya Yang penting Kalau pelg ini kena air Itu langsung dilap kering aja Karena kalau gak dilap kering Akan timbul becak Seperti jamur Ya itu akan susah Dibersihin Gampang sebenarnya Pemolesan Pakai obat Standar aja Yang gampang dicari Seminggu sekali Dua minggu sekali Tergantung pemakaian Gitu Nah Kalau pelg Alkohol Di sini Teknologinya adalah Di sini terdapat Heat Indicator Di dalam pelg satu Di luar pelg ada satu Heat Indicator ini Ini akan berubah warna Menghitam Jika Panasnya terlalu berlebih Kalau panas standar Yang ditimbulkan adalah Perputaran roda Itu gak masalah Nah kalau terjadi agak menghiram Mungkin bisa dicek Di rodanya Mungkin terjadi pergesekan Atau Kampas rem habis Romolnya pecah Atau bagaimana Di sini bisa dilihat nanti Di luar Kalau agak-agak berubah warna Mungkin dicek dulu rodanya Biar bisa lebih safety Hanya sebagai alarm Oke Mantep kan Jadi buat bos-bos kenter Berminat Untuk mengganti Alkoholnya Stay tune Ditunggu aja Semoga bisa Segera Hadir di Indonesia Amin Alkohol ini sebenarnya Satus persen impor Mbak Devi Iya Dari Amerika Licensinya kita dari Amerika Datang langsung dari Amerika Indonesia Lumayan deh Teknologinya tinggi Impor-impor itu Yang bikin Yang bikin Uat gitu Oke Semuanya sudah cukup jelas Terima kasih Untuk waktunya Terima kasih Sama-sama Mbak Devi Ya pokoknya doanya Semoga Kedepannya Semakin jaya lagi Semakin maji Semakin sukses lagi Iya Ya pokoknya Terima kasih Untuk waktunya Oke Thank you Hehehe